Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2 Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 Subtema 3, pembelajaran 5 Beni anak yang pandai Beni selalu ditunjuk oleh guru Sekarang Beni ditunjuk oleh ibu guru Beni diminta membacakan puisi Puisi dibacakan di depan kelas Judul puisinya adalah Paman Datang Berikut adalah puisinya Paman Datang, ciptaan Ate Mahmud Kemarin Paman Datang Pamanku dari desa Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur-mayur segala rupa Bercerita Paman tentang ternaknya Berkembang biak semua Padaku Paman berjanji Mengajak libur di desa Hatiku girang tidak terperi Terbayang sudah aku di sana Mandi di sungai Turun ke sawah Menggiring kerbau ke kandang Nah perhatikan puisi di atas Tuliskan kosa kata baru Kosa kata yang kamu temukan Diskusikan bersama temanmu Dan carilah arti kosa kata tersebut Nah kata yang pertama Misalkan sejak ternak Maknanya adalah binatang yang dipiara Lembu, kuda, kambing, dan sebagainya Untuk dibiarkan dengan tujuan produksi Kemudian kata yang kedua adalah Berkembang biak Maknanya bertambah banyak Tentang tanaman, ternak, biaraan, dan sebagainya Kata yang ketiga adalah Girang Maknanya riang gembira Kata yang keempat adalah Terperi Maknanya terduga Tersangka Terhitung Kata yang kelima adalah Menggiring Maknanya menghalau binatang Ke suatu tempat Bacalah puisi tersebut Baca dengan lafal Intonasi dan ekspresi yang tepat Bacalah di depan teman-temanmu Lakukanlah secara bergantian Mintalah teman dan gurumu mengoreksi Sekarang coba buatlah sebuah puisi Puisi yang kamu tulis tentang lingkungan Gunakan ejaan yang tepat Nah ini hanyalah sebuah contoh puisi ya Lingkunganku Di pagi hari ku terbangun dari tidurku Ku melihat ke kiri ke kanan Banyak sampah bertebaran Mengapa manusia tidak mau menjaga Kelestarian kita Kalau bukan kita Siapa lagi yang menjaga Kelestarian lingkungan Kita harus menjaga Kelestarian lingkungan Agar bersih Jika lingkungan sudah bersih Lingkungan kita pun Menjadi sehat Jika tidak ada lagi Sampah bertebaran Kita pun merasa nyaman Itulah kita harus menjaga Lingkungan kita Agar menjadi lingkungan yang bersih Dan menjadi lingkungan yang sehat Perhatikan gambar berikut Beni dan teman-temannya Akan belajar PPKN Satu kelas Beni akan belajar Musyawarah Musyawarah untuk mencapai kata mufakat Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas Perhatikan gambar dengan teliti Mari membaca teks berikut Dengan percaya diri Pemilihan ketua kelas Pada hari ini Kelas Beni bermusyawarah Beni dan temannya Musyawarah untuk menentukan ketua kelas Musyawarah didampingi guru kelas Berdasarkan hasil musyawarah Didapatkan dua orang siswa Calon ketua kelas Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo Selanjutnya Beni dan temannya memilih ketua Dan wakil ketua Caranya dengan musyawarah lagi Akhirnya yang terpilih Udin Udin sebagai ketua kelas Edo menerima dengan legowo Jadi apa yang dilakukan Beni dan temannya? Ia musyawarah untuk menentukan ketua kelas Sebutkan nama calon ketua kelas Sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih Udin dan Edo Bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Udin terpilih sebagai ketua kelas Dan Edo menerima dengan legowo Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Edo menerima dengan legowo Mengapa kelas yang terpilih Berikan alasanmu Agar keputusan yang diambil tidak berat sebelah dan adil Apakah kamu pernah bermusyawarah? Tuliskan pengalamanmu tersebut Ceritakan di depan kelas Ini contoh pengalaman ya Pengalamanku bermusyawarah Setiap sekolah libur panjang Maka ayah dan ibu akan membawa kami berlibur keluar kota Kami menentukan tujuan liburan dengan musyawarah Yang diawali dengan dua pilihan destinasi dari ayah dan ibu Kemudian saya dan adik pun menentukan tujuan liburan Yang hendak kami datangi yang mana Kadang pilihan adik berbeda dengan pilihanku Kami pun diminta ayah dan ibu untuk berembuk Dengan merinci kelebihan dan kekurangan masing-masing tujuan wisata yang kami inginkan Jika sudah sepakat pada satu pilihan Maka ayah dan ibu pun memutuskan tujuan wisata kami Kebiasaan ini sudah semacam tradisi di keluarga kami Dini dan temannya telah selesai belajar PPKN Pelajaran selanjutnya olahraga Nah ayo tirukan gerakan berikut Udin dan teman sekelas melakukan senam Senam dilakukan di halaman sekolah Gerakan yang pertama Mengayunkan kedua lengan ke depan belakang Gerakan yang kedua Mengayunkan dua lengan ke kiri kanan Gerakan yang ketiga Mengayunkan dua lengan dari samping ke atas bawah Gerakan yang keempat Mengayunkan kedua lengan setinggi bahu Lakukan gerakan seperti gambar di atas Lakukan secara berulang-ulang dengan hitungan Variasikan gerakan senam tersebut Oke sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton